Ada hal menarik jelang Indonesia bersuah Libya dalam laga uji coba kedua sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Sekuat timnas Indonesia, kompak meminta seluruh fans Garuda menghentikan membanding-bandingkan antara pemain lokal dan keturunan. Jelang bertemu Libya pemain timnas Indonesia pada saat ia hampir bersamaan mengunggah foto dan caption yang sama di akun Instagram masing-masing. Sekuat Garuda kompak pemosting hal itu pada Kamis 4 Januari malam. Dalam unggahan tersebut berisikan pesan pemersatu kepada pencinta sepak bola nasional serta meminta dukungan untuk Piala Asia 2024. Sekuat Garuda meminta kepada supporter untuk berhenti membandingkan antara pemain lokal dan naturalisasi. Para pemain tidak menganggap suatu masalah dari mana asal mereka. Mereka menyebut bahwa semua pemain bersatu di dalam maupun di luar lapangan demi Indonesia. Unggahan mengenai hal itu kompak disampaikan para pemain timnas Indonesia. Seperti Asnawi Mangku Alam, Prata Marhan, hingga beberapa pemain keturunan yakni Justin Hapner, Jordi Armad, dan Elkan Bagot. Pesan sekuat timnas Indonesia itu muncul seiring beberapa komentar miring mengenai pemain-pemain keturunan yang membela Garuda lewat program naturalisasi PSSI era Erich Tohir. Ada pihak yang lebih percaya dengan kemampuan pemain lokal, ada pula yang memang menaruh harapan besar ke pemain-pemain naturalisasi. Hal ini menjadi perdebatan dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini. Indonesia akan memulai perjuangan di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak pada 15 Januari. Kemudian bersuap Vietnam pada 19 Januari sebelum ditutup dengan duel kontra Jepang pada 24 Januari. Sebelum menjalani Piala Asia, Asnawi CS dijadwalkan beruji coba melawan Libya tanggal 2 dan 4 Januari serta tanggal 9 menghadapi Iran.